Intro Mulai dari perbatasan masuk Kabupaten Maibrat hingga perbatasan antar distrik dijaga ketat oleh aparat keamanan. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat berjalan dengan normal. Kurang lebih ada ratusan personil yang dikerahkan untuk penjagaan pada setiap pos. Setiap kendaraan yang melakukan aktivitas wajib lapor di pos kampung Susumuk. Pemerintah daerah setempat juga turut andil memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan menghimbau warga agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak benar. Pasca kejadian, bantuan berupa bama, kesehatan, dan pendidikan yang layak turut diberikan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat. Jaminan keamanan kepada seluruh warga Maibrat untuk tetap melaksanakan aktivitas seperti gaya. Jadi sekali lagi masyarakat tidak usah panik dengan adanya beropin pasukan ya. Bapak TNI maupun kepolisian, BRIMO, dan lain-lain yang naik secara bertahan terus ke wilayah Maibrat.